Ya, Rekan-Rekan Media, hari ini kita mendapat apresiasi dari Kementerian Bionistek ya, terkait tiga program Merdeka Belajar, literasi, numerasi, dan karakter. Nomor tiganya, Jawa Barat sangat siap, ini usaha sudah berlangsung hampir lima tahun, yaitu menyiapkan sebuah kurikulum pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dari dirisan tiga budaya, sehingga anak-anak Jawa Barat diharapkan bisa kuat punya karakter yang berbasis budaya, tidak boleh ada lagi perundungan, kekerasan seksual, tidak boleh lagi ada hal-hal yang menyangkut etika tata kerama, semua dilatih dalam lima nilai yang sudah kita ajarkan di sekolah-sekolah. Nah, tadi Pak Dirjen menyampaikan, karena kami sudah panjang eksperimentasinya, kalau berkenan bisa direplikasi sesuai kearifan lokal Nusantara, sehingga ini menjadi sebuah percontohan. Nah, simbolisasinya dalam bentuk tugu, tugu tentang model pelajar Jabar Masagi yang Pancasilais, ya, itu ditunjukkan di dalam proses-proses pengajaran. Sehingga titip pada orang tua, insya Allah, harusnya tenang menitipkan bersekolah di Jawa Barat, karena pendidikan karakternya kita latih juga secara serius. Saya kira itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Bapak Gubernur Jawa Barat sedang berkeliling untuk melihat pameran praktik baik projek best learning dari peserta didik kelas 10 dan kelas 10. Bapak Gubernur Jawa Barat sedang berkeliling untuk melihat pameran praktik baik projek best learning dari peserta. Bapak Gubernur Jawa Barat sedang berkeliling untuk melihat pameran praktik baik projek best learning dari peserta didik kelas 10 dan kelas 11. Bapak Gubernur Jawa Barat sedang berkeliling untuk melihat pameran praktik baik projek best learning dari peserta didik kelas 10 dan kelas 11. Bapak Gubernur Jawa Barat sedang berkeliling untuk melihat pameran praktik baik projek added di peserta didik kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Yang terhormat Gubernur Jawa Barat Bapak Doktor Honoris Kausa Muhammad Ridwan Kamil STMUD Yang kami hormati Direkturat Jenderal Paut Pendidikan Dasar Badan Menengah Kemendik Butristek Dikti Republik Indonesia Bapak Iwan Syahril PhD Yang kami hormati Wali Kota Bandung yang diwakili Kadisdi Kota Bandung Dr. Andes Hikmat Ginejar MSI Yang kami hormati Bupati ND Bapak Dr. Haji Jafar H. Ahmad MR Yang kami hormati Tim Akselerasi Pembangunan Daerah TAPD Provinsi Jawa Barat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Deddy Supandi Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Yang diwakili Kabit Kebudayaan Ibu Febiani MPD Bapak Camat Rancasari Dr. Andes Hamdani, Bapak Lurah Mekarjaya, Adi Ahmad Sudrajat SIP dan Ibu Danranmil Bapak Kapolsek Usman Ifman QSH Dan Kepala DPPKB Kota Bandung dan PKB Kecamatan Rancasari Salajengna Anukusim Kuring Dipih Hormat Kepala KCD Wilayah Genep 7, 8, Sareng Salapan Serta Kepala Bidang dan Jajaran Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Kepala Bidang PSMA, PSMK dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Kepala SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri Jawa Barat Pengawas SMA, SMK, SLB Jawa Barat Ketua MKKS, Ketua MGEP dan Ketua MGPP Provinsi Jawa Barat Ketua PGRI Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Dede Amar, MMPD Selanjutnya yang kami hormati Perwakilan Komite Sekolah SMA, SMK, SLB Jawa Barat Bapak Gilang Ramadan, Bapak Zaini Alif, Komunitas Hong, Jakataru Ibu Marintan Sirait, Rumpun Indonesia Ibu Ramali Sobandi, Marif Institute serta Pisgen Forum OSIS SMA dan Forum OSIS SMK Provinsi Jawa Barat Dan yang kami banggakan seluruh peserta didik SMA, SMK dan SLB Serta hadirin sekalian tamu undangan yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT Karena berkat rahmat dan juga nikmatnya Kita semua dapat berkumpul pada hari ini Tanggal 24 November 2022 Dalam peringatan Hari Guru Sekaligus Festival Praktik Baik Kearifan dan Potensi Lokal Niti Bukti Sekolah Masagi Dari Jawa Barat untuk Indonesia Dan peresmian Tugus Sekolah Model Profil Pelajar Pancasila Jabar Masagi Yang merupakan implementasi pembelajaran berbasis projek Pada program Sekolah Penggerak dan Jabar Masagi Perkenalkan nama saya Billy Christopher Zeffelin Dan saya Ailsa Zawawumaira Setiawan Selaku pembawa acara dalam kegiatan hari ini Selanjutnya akan ada peresmian Tugus Sekolah Dari Sekolah Masagi Dilanjut dengan penampilan kolaborasi kepala sekolah Kreasi seni kolaborasi guru dan pendidik antar sekolah Penampilan permainan tradisional kolosal Membentangkan bendera merah putih dan penutu Hadirin yang berbahagia Untuk mengawali acara pada pagi hari ini Marilah kita mengucapkan basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim Hadirin yang berbahagia Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon untuk berdiri Indonesia Raya Tanah airku Tanah lumpah darahku Disanalah aku berdiri Jadi anggur timurku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita tetap Indonesia bersatu Tanah lumpah darahku Disanalah ku berdiri Pasmalah ku Hakimu Semuanya Bangsa Jika Namun Yang berdiri Indonesia Raya Indonesia Raya Mati-Mu Menirah Allah ku Negriku Dan ku cinta Indonesia Raya Indonesia Raya Mati-Mu Menirah Minyak-Mu Indonesia Raya Indonesia Raya Allah ku Negriku Dan ku cinta Indonesia Raya Mati-Mu Menirah Minyak-Mu Indonesia Raya Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali Hadirin Andipi Hormat Selanjutnya doa pembuka yang akan disampaikan dalam Raja Bebuka dalam Bahasa Sunda Dilanjutkan doa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Cianjur Yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Ridwan SAG SPDI MPD Kepada Bapak Iwan Ridwan kami persilahkan Minyak-Mu Jurupung Sampu Sampu rasu Sujud syukurkan wagung Ya Allah pangraksa Jaga Sujud syukurkan wagung Ya Allah pangraksa Jaga Kana bi anulinuhu Muhammad Anuji nunjum Rahmat syafaat Diteda Limpahken Kasadayana Kaler kulon Sangkan jadi amal bakti Sangkan jadi amal bakti Niti Surti Niti Harti Bukti Bukti Tusa Jati Huuu 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 Bisa Bisa menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan Allahumma Allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa salim mubarik amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Hamdayya fi ni'amah wa yuka fi mazidah Ya Allah ya rabbana laka alhamdu kama yang bagi liza lalika wajihikal karim Ya Allah Ya ghafar Dengan segala kerendahan hati kami di hadapanmu Kami bermohon kiranya Agar engkau mengampuni segala kesalahan dan khilaf kami Orang tua kami Guru-guru kami Para pemimpin kami Dan seluruh saudara kami di negeri ini Karena engkau adalah zat yang maha mengampuni Ya Allah ya alim Pada hari ini kami berkumpul Pada kegiatan keproklar karya projek penguatan profil pelajar Pancasila Niti Bukti Sakola Masagi Dan peresmian Tugu Kujang Sakola Masagi Jadikanlah hal ini kebaikan di sisimu Sebagai bagian dari tolabul ilmi Dan pengamalan ilmu yang engkau titipkan kepada kami Ya Allah ya khadir ya muqatadir Segala sesuatu berada di dalam genggamanmu Segala yang terjadi adalah kehendakmu Segala anugerah dan musibah adalah dengan izinmu Pada saat ini begitu banyak saudara kami di Cianjur yang sedang engkau uji dengan ayat Kau niahmu berupa musibah gempa Ya Allah anugerahkanlah kepada mereka rezeki dan kebaikan atas segala kehilangan yang dirasakan Terimalah iman Islam dan ihsannya mereka yang kembali keharibaanmu Wahizat yang maharahman Limpahkanlah kepada mereka ketabahan agar sentiasa ikhlas dalam menjalani ketentuanmu Serta berikan kekuatan kepada mereka agar bisa segera bangkit dari segala keterburukan La hawla wa la quwata illa billahil alaijil azim Rabbana atina fid dunia hasana Wa fil akhir tihasana tawwakina azabannan Wa sallallahu ala khairi khalki muhammadin nabiyyil ummiyi Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Wa alhamdulillahi rabbil alamin Haturnuhun hapuntan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Iwan Ridwan atas luannya dan juga tawis pemukanya Selaku guru pendidik pelajaran agama Islam di Isma Negeri 25 Bandung Hadiri Nengkang berbahagia Sakla jengipun Dumateng Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dipun Suwun Kanti Sangat Kerso Maringi Sambutan Wontan Ing Acoro Festival Meniko Dumateng Panjeninganipun Bapak Haji Deddy Supandi Dipun Sumanggakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Amin Bapak Gubernur Jawa Barat Doktor Haji Muhammad Ridwan Kamil Yang saya hormati dan saya banggakan Terima kasih Pak atas kehadirannya Di sela-sela kesibukan Bapak Masih punya perhatian terhadap anak-anak Pak Dirjen Paut Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendrik Budristek Terima kasih Pak Iwan Saharil Yang hadir juga di tengah-tengah kita Hadir juga di sini Dari Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Pak Bupati ND Pak Doktor Andas Haji Jafar Ahmad Beserta Ibu Kadis Diknya Terima kasih Pak Cama Trancasari Beserta Forum Pimpinan Kecamatan Yang hadir Pak Kapolsek Paddan Ramil Dari Ketua PGRI Atau yang mewakili Terima kasih atas kehadirannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bu Kabid Termasuk juga hadir di sini Jajaran KCD MKKS Pengawas Bapak Ibu Kepala Sekolah Kegiatan Niti Bukti Sakola Masagi Di Jawa Barat Seniman Kang Gilang Haturnuhun Kang Jaini Alip Terima kasih Dan kita tunggu nanti Inovasi-inovasi lainnya Terkait dengan kebudayaan Terutama nanti akan menyambut Di Hari Ibu Yang juga Ibu Ramalis Juga hadir Dan melintas komunitas Di Jawa Barat Termasuk Ibu Kepala Sekolah SMA 25 Bandung Ibu Siti yang Saya hormati Saya banggakan Dan adik-adik Peserta didik Dan Forum OSIS SMA Dan Forum OSIS SMK Yang saya hormati Saya banggakan Mana suaranya Forum OSIS Ulangi Suaranya Forum OSIS mana Eboh ya Bapak Ibu Bapak Ibu yang saya hormati Pak Gubernur Alhamdulillah hari ini Kita masih diberi kesehatan Untuk melaksanakan Kegiatan Niti Bukti Sakolah Masagi Di Jawa Barat Untuk Indonesia Pak Yang merupakan rangkaian Pembuka dari Kegiatan Hari Guru Nasional Pak Dirjen Jadi rangkaian Guru Hari Nasional itu Hari ini Ada kegiatan Niti Bukti Sakolah Masagi Dan hari ini pun juga di Bogor Ada Forum Pelajar Juara Sebanyak kurang lebih Hampir di 99 ribu pelajar Dari seluruh Jawa Barat Mereka menginap satu malam Dan besok Ini akan di hadiri Pak Gubernur Baik secara hadir Ataupun mungkin virtual Sesuai dengan kondisi masing-masing Dan termasuk juga dalam rangkaian Hari Guru ini Tanggal 26-nya di hari Sabtu PGRI akan melakukan Kegiatan Gerak Jalan Yang di Bandung Barat Yang di hadiri sekitar 12 ribu orang Guru yang akan hadir Di Bandung Barat Untuk hari Sabtu Di samping itu Pak Dirjen Perlu kami melaporkan Sesuai dengan instruksi Pak Gubernur Kami di Perintahkan Kaitan dengan Penanggulangan Tiga dosa besar pendidikan Pak Yang Pak Menteri sering sampaikan Yaitu diantaranya adalah Perundungan Kekerasan seksual Dan intoleransi Untuk antiloransi Kita sudah Adakan pergub Terkait dengan Pendidikan anti korupsi Dan pendidikan antiradikalisme Sehingga tiap sekolah Ada deklarasi-deklarasi Sekolah toleransi Dan yang Kaitan dengan bullying Termasuk juga untuk Kekerasan seksual Kami pun juga Diperintahkan Pak Gubernur Dalam intruksi Khusus pimpinan Pak Jadi kalau di Jawa Barat ini Ada IKP Intruksi Khusus Pimpinan Jadi Pak Gubernur Menginstruksikan Di dalam sistem Kalau saya tidak selesaikan TPP saya dikurangi Pak Dirjen TPP saya dikurangi Dan Desember itu harus selesai Jadi Alhamdulillah Nanti dalam waktu dekat Pak Gubernur pun juga Akan Melaunching Namanya aplikasi Sigisit Juara Untuk aplikasi Anti-perundungan Bagi anak-anak Siswa di Jawa Barat Yang melaporkan Itu bisa Siswa yang bersangkutan Bisa juga Forum Wasis Bisa juga Orang lain Nanti sistem itu Akan menyalurkan Siapa yang harus Menangani di sekolah Secara sistem Dan kalau tidak Diselesaikan Secara sistem Dipotong juga TPP Pak Seperti itu Maka terkait dengan Isu-isu di atas Kami juga telah Melakukan ikhtiar Perbaikan mutu pendidikan Di daerah Yang salah satunya Melalui program Unggulan Pak Gubernur Yaitu program Pendidikan karakter Jabar Masagi Yang berlantaskan Pada nilai-nilai Kearifan lokal Di tiga wilayah Budaya di Jawa Barat Ada Tatar Parahyangan Bodebek Dan juga Ciaio Maja Kuning Kami mendukung program Merdeka Belajar Dan sekolah penggerak Menjadi kurikulum operasional Jabar Masagi Dengan empat tujuan Yang pertama Merealisasikan Model kurikulum Merdeka Belajar Terkhas Jawa Barat Dengan membangun model ekosistem Pembelajaran Nilai-nilai Kearifan lokal Yang konteksual Untuk menumbuhkan Budaya belajar Niti Surti Niti Harti Niti Bukti Niti Bakti Niti Bakti Dan Niti Sajati Dalam rangka Mewujudkan kompetensi Karakter Generasi Muda Jawa Barat Yang Juara Lahir Batin Yang kedua Tujuannya Mengimplementasikan Nilai-nilai Kearifan lokal Untuk menumbuhkan Toleransi Keberagaman Kemanusiaan Dan mencegah Ekstrimisme Di Jawa Barat Yang ketiganya Meningkatkan kompetensi sosial Kepribadian para guru Kepala sekolah Pengawasi Jawa Barat Di luar kompetensi Pegagodik Dan profesional Sesuai dengan Amanat undang-undang guru Dan dosen Dan yang terakhir Adalah meningkatkan Keterampilan Lifeskill Untuk menciptakan Lapangan kerja Di masa depan Yang dibutuhkan Peserta didik Jawa Barat Untuk menghadapi Keterampilan Abad 21 Dan menghadapi Metropolitan Rebana Di Jawa Barat Meningkatkan mutu pendidikan Tidak bisa lagi Di tiap sekolah Hanya sendirian Karena Jawa Barat Begitu luas Maka kuncinya Adalah Gotong-royong Berbagi ilmu Dan kekuatan Di tiap satuan pendidikan Seperti yang Yang telah dicontohkan Oleh 16 sekolah Yang hari ini Melaksanakan penyelenggaraan Secara bersama-sama Untuk itu Bapak Ibu Kepala Sekolah Yang 16 Yang hari ini Melaksanakan Kegiatan secara bersama-sama Kami mohon Untuk berdiri Mana Ngacung Ngacung Oh Oh iya Ini Bapak Ibu Para Kepala Sekolah Yang merupakan Penggerak Dari Sekolah Penggerak Dan Sekolah Model Masagi Yang telah memberikan Keteladanan Kepemimpinan Berkolaborasi Dengan peserta didik Dengan komite sekolah Dan dengan masyarakat Salah satunya adalah Pak Suhen Diana Nur Dari SMN Satulembang Mana Yang sekolahnya Sering menjadi rujukan Berbagai provinsi Indonesia Bagaimana mengimplementasikan Kearepan Lokal Tidak hanya di Kegiatan Kulikuler Tetapi Berintegrasi Antara mata pelajaran Intrakulikuler Juga Kepala Sekolah Kepala Sekolah Lainya Yang memberikan ruang-ruang Kerjasama Antar sekolah Dan antar komunitas Terima kasih Silahkan duduk Kembali Pak Apresiasi kepada 16 sekolah Baik SMA SMK Dan SLB Model Profil Pelajar Pancasilakas Jawa Barat Yang telah bergotong-royong Dengan dinas pendidikan Peserta didik Dan masyarakat Mengadakan acara Pada hari ini Untuk mengimplementasikan Praktek baik Dengan keberagaman Kemanusiaan Kebangsaan Di Tanah Jawa Barat Untuk memperkuat Indonesia Jawa Barat Juara Indonesia Juara Penutup saya Dan pesan Bapak Ibu Guru Itu Kita sudah sampaikan Terkait dengan Inovasi Tujuh Harkat Jadi inovasi Tujuh Harkat itu Inovasi Tujuh Hari Berkarakter Jadi pesan saya Untuk Bapak Ibu Guru Kembangkan terus Hari Senin Kaitan dengan Wawasan Nusantara Hari Selasa Wawasan Global Hari Rabu Kaitan dengan Literasi Dan lingkungan hidup Hari Kamis Budaya Lokal Hari Jumat Sehat Jasmani Dan Rohani Baik itu keagamaan Maupun olahraga Hari Sabtu Rumahku Surgaku Jadi anak-anak harus membantu Orang tuanya di rumah Dan mereka Jamannya sekarang Biasa di upload Silahkan di foto Pak Itu tiap hari Dan nanti hari Minggunya Mereka sosialisasi Dan berbagi Jadi mereka masak Membagikan kepada Pakir Miskin Membagikan kepada Lansia Mengajak jalan-jalan Lansia Itu yang kita lakukan Dalam rangka Praktek Inovasi Tujuh Hari Berkarakter Bayangkan Bayangkan Nanti anak-anak Semuanya Pada saat Mendapatkan Tujuh foto itu Tolong di uploadnya Disekaliguskan Di setiap Tanggal 14 Karena tanggal 14 Pada saat Kita menggunakan Pakaian Pramuka Di upload bersama-sama Nanti Di add ke Pak Gubernur Di add juga ke Pak Dirjen Bayangkan Pak 1.905.000 Siswa SMA SMK SLB Kalau dalam waktu 1 bulan Maka akan hadir Di media sosial Dengan sejumlah Kurang lebih Hampir 60.000 Kebaikan Kita berharap Jawa Barat ini Indonesia ini Diisi oleh Kebaikan Karena Anda adalah Generasi penerus Bangsa ini yang akan datang Terima kasih Bilahi Topik Bahaya Wassalamualaikum Warahmatullah Bu Guru mengajar tentang Samudera Dari Pasifik Hingga Hindia Jadilah siswa Jabar Juara Dengan karakter Jabar Masagi Dan Pancasila Matursun Bapak Haji Dedy Supandi Sebenarnya Hadirin yang kami hormati Mohon berkenan Bapak Dirjen Paut Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdik Butristek Dikti Republik Indonesia Memberikan Sambutan Kepada Bapak Iwan Syahril PHD Kami Persilahkan Jika hendak memasak gulai kambing untuk sebuah perhelatan, janganlah lupa untuk memasukkan daun salam. Sebelum Sebelum saya memberikan sambutan, baiknya dimulai dulu dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, Bapak Wali Kota Bandung atau yang mewakili Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Bupati ND, yang tadi saya sempat ngobrol-ngobrol luar biasa inspirasi sejarah beliau, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat yang mungkin diwakili oleh Bu Kabit Kebudayaan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Pak Deddy, luar biasa Pak terima kasih atas update dan juga motivasinya Pak. Saya terinspirasi juga dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Tim Jabar Masagi, terutama buat sahabat saya, Tia Iva, lalu para camat, Bapak Camat, Bapak Lurah, Ibu dan Kamil, Ketua KCD, Ketua PGT Jawa Barat, Kang Gilang, mewakili Seniman Jawa Barat dan Lintas Komunitas di Jawa Barat, para pengawas, kepala sekolah, para guru, khususnya tuan rumah, mana ini Ibu Kepala Sekolah SMA 25? Oke, Ibu Siti Nurmala ya, luar biasa. Ini saya terakhir ketemu Pak Deddy waktu di forum di UPI, ngobrol-ngobrol dan luar biasa tadi saya bilang sama Pak Gubernur, Jabar Masagi ini merupakan sebuah contoh teladan untuk Indonesia. Tepuk tangan buat Jawa Barat. Kata Pak Kadis, Jawa Barat juara, Indonesia juara, luar biasa. Dan yang lebih senangnya lagi karena pada kesempatan ini kita menyaksikan sebuah praktek baik, yaitu dengan bagaimana kearifan lokal bisa menjadi senter, sentral dari pembelajaran yang memanusiakan, pembelajaran yang memberdayakan, yang relevan dengan kodrat zaman kita pada saat ini. Dan tepuk tangan buat semua Kepala Sekolah yang 16 tadi yang berkolaborasi, menurut saya itu hal yang tidak mudah, tapi itu terjadi dan untuk itu saya rasa ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita semua. Karena di situ Bapak Ibu bisa kemudian berbagi dan menginspirasi guru-guru sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia untuk kemudian menggunakan cara-cara yang mirip tapi dikontekstualisasikan kepada daerahnya masing-masing. Tapi yang terutama adalah bagaimana budaya tradisi, seni tradisi, kearifan lokal, potensi lokal itu menjadi salah satu penggerak bahkan bisa jadi sentral dari pembelajaran merdeka belajar. Saya dan saya sangat senang, ternyata SMA 25 ini perubahannya luar biasa ya, luar biasa. Saya salut sekali. Terasaan dulu waktu saya tinggal di sini SMA 25 kayaknya nggak keren-keren kayak gini amat deh, tapi sekarang ini super keren. Bapak Ibu yang saya hormati, filosofi merdeka belajar itu adalah dari, kalau kita lihat logo kementerian kita ada tulisan apa? Tuturi Handayani. Itu adalah semboyan dari Bapak Pendidikan kita yang lengkapnya, Ingarso, Sumtulodo, Ingmadio, Wangun Karso, baru kemudian Tuturi Handayani. Ingarso, Sumtulodo, kata kuncinya adalah teladan. Jadi nilai utama yang pertama yang ingin ditanamkan oleh Bapak Pendidikan kita, itu adalah menjadi seorang pendidik, itu bukan sekedar untuk mencari nafkah menjadi pekerjaan, tapi adalah kontrak sosial menjadi seorang teladan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ingmadio, Wangun Karso. Kata kuncinya di situ adalah Mangun Karso. Artinya membangkitkan semangat, menguatkan kemauan. Menjadi pendidik itu adalah orang-orang yang menguatkan kemauan, membangkitkan semangat, bukan orang yang melemahkan semangat. Beliau berkata ini ketika di zaman penjajahan Bapak Ibu. Jadi bukan zaman yang sangat, zaman merdeka seperti sekarang, tapi zaman yang penuh dengan tekanan, kekurangan, dan penderitaan. Tapi dia bilang, menjadi guru Ingmadio, Mangun Karso. Bangkitkan semangat, kuatkan kemauan. Baru kemudian Tutwuri Handayani. Kita kemudian sesudah kita berkomitmen menjadi teladan, kita membangkitkan semangat dalam ekosistem kita, barulah Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani maksudnya kita melesatkan potensi anak-anak kita untuk menjadi manusia-manusia yang merdeka. Manusia-manusia yang mandiri. Karena beliau ketika di zaman penjajahan, tepat 100 tahun yang lalu dari sekarang, karena Taman Siswa berdiri tahun 1922, sekarang tahun 2022, satu abad persis tahun ini, itu berpikir tentang cita-cita sebuah negara yang merdeka. Maka Tutwuri Handayani, kita menghasilkan SDM-SDM yang mandiri. SDM-SDM untuk bangsa yang merdeka. Jadi kata-kata merdeka itu sangat sentral dalam filosofi Bapak Pendidikan kita. Jadi merdeka belajar ke arahnya ke situ, itu filosofinya. Nah, ketika saya ditanya, tujuan merdeka belajar itu apa sebenarnya? Ada tiga tujuan merdeka belajar. Yang pertama, tujuan merdeka belajar adalah murid. Yang kedua, tujuan merdeka belajar adalah murid. Dan yang ketiga, tujuan merdeka belajar adalah murid. Kita semua adalah bagian dari ekosistem untuk anak-anak kita yang ada di sini. Kita harus bergandengan tangan, bersinergi, bersatu kita, apapun peran kita itu saling menguatkan demi anak-anak kita. Karena inilah masa depan Indonesia, SDM-SDM unggul untuk Indonesia maju. Kita ingin menguatkan semua ekosistem di daerah, sehingga daerah kemudian tadi istilah Pak Kadis jabar juara, daerah kuat, maka kemudian Indonesia kemudian akan menjadi kuat. Ini sebenarnya arah dari kebijakan untuk merdeka belajar. Kalau dalam profilnya dibilang, profil pelajar Pancasila. Wabilai Taufik Lidea, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dirjen, Bapak Pendidikan Dasar dan Pendengah Kemdik Putri Stek Dikti, Bapak Iwan Syahril, PhD, atas sambutan-sambutannya. Selanjutnya mari kita saksikan bersama, prosesi pernikahan adat petawi dari SMKN 15 Bandung. Sebelumnya, mohon berkenan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil dan Dirjen Paut Disdakmen Kemdik Putri Stek RI, Bapak Iwan Syahril, untuk ikut berperan sebagai saksi. Dan juga mohon berkenan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bapak Deddy Supandi dan Stiring Komite Jabar Masagi, Ibu Hiva Hanifa Misbah sebagai orang tua mempunyak perempuan. Dan juga mohon berkenan kepada Bapak Gilang Ramadan dan Kepala Bidang Kebudayaan Disparbut, Ibu Febiani sebagai orang tua mempunyak lelaki. Mari kita saksikan penampilan dari SMKN 15 Bandung. Beri tepung tangan yang beri ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kangkung, bukan melati. Cakep! Dipetik, dibawa ke pinggir kali. Cakep! Perkenalkan, ayo Gabriel. Dan ayo Fathia, si gadis manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nih, po, kita mau kemana sih? Udah pake kebayar, tapi bener, po. Katanya sih mau ada acara kawinan, mbak. Kawinan capek lagi. Katanya sih tetangga ayo. Oh, no anaknya Babeh siapa ya, Dedy Supandi? Iya. Eh itu mah tetangga ayo di rumah, kagak ngoneng-ngoneng ya. Iya, parah. Yaudah, po, mending kita langsung masuk aja ke acaranya ya. Iya, kita langsung mulai aja. Selamat datang kepada keluarga besar mempelai pria, Babeh Dedy Supandi dan Nya Ifa Hanifah Misbah. Budaya meledakan petasan itu muncul sekitar tahun 1940 atau 1950. Kala itu, jarak rumah penduduk dengan tetangganya terpisah sangat jauh. Tak seperti saat ini, di mana posisi satu rumah dengan yang lainnya letaknya berdempetan. Marilah kita saksikan prosesi petasan. Palang Pintu merupakan tradisi yang menjadi identitas masyarakat Betawi. Tradisi ini menjadi bagian dalam prosesi acara penikahan adat Betawi sejak zaman nenek moyang. Perpaduan silat dan pantun menjadi hal yang dominan dalam tradisi Palang Pintu. Demikian sejarah Palang Pintu. Marilah kita saksikan Palang Pintu Betawi dari Palang Pintu Tarumajaya. Eh, Bang-Bang, berhenti. Pada Buda, KP lu. Emang lu kagak tahu di kampung ada yang punya? Nih, Bang. Rumah kedungan, rumah belanye. Cakel! Agar nyakawat, yang nyak besi. Cakel! Gue kagak mau tahu di rombongan datangnya dari mana, bang ke mana. Tapi luat kampung gue, kudu permisi. Oh, jadi luat kampung sini, kudu permisi, Bang? Iya, lu kata tegalan. Maafin aja nih, Bang. Kalau kena tangan aja sama rombongan, tak akan berkenaan di hati saudara-saudara. Sebelumnya, gue pengen ucapin dulu nih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bang. Makan sekuteng di pasar Jumat. Cakel! Mampir dulu di keramat jati. Cakel! Ayah marah mau gak datang dengan segala hormat. Mohon diterima dengan senang hati. Jadi lu udah niat datang kemari. Iya, Bang. Nih, Bang. Apa tuh? Kalau makan buah kenari. Cakel! Jangan ditelen biji-bijinya. Cakel! Kalau lu udah niat datang kemari, gue pengen tau apa hajatnya. Jadi, Bang penasaran nih apa hajatnya? Iya. Emang kagak dikasih tau sama tuan rumahnya? Lagi. Begini, Bang. Ada siang, ada malam. Cakel! Ada bulan, ada matahari. Cakel! Kalau bukan lantaran perawan yang di dalam, kagak bakal nih lakiya antriin kemari. Nah, Bang. Iya, Bang. Jadi gara-gara perawan, abang datang kemari. Iya, iya, Bang. Nih, Bang. Kagak salah, abang beli lemari. Cakel! Sayang, kagak ada kuncinya. Cakel! Kagak salah, abang datang kemari. Tapi sayang, tu perawan udah ada yang punya. Jadi tu perawan udah ada yang punya, Bang. Iya, Bang. Begini, Bang. Curug-cug, kuburan Cine. Cakel! Kuburan Islam ayahnya ngajiin. Cakel! RKT, tu perawan udah ada yang punya. Tapi tetap nih lakiya yang bakal jadiin, Bang. Jadi lu kagak ngerti juga. Pengen dijadiin juga. Gak, ha? Lah, iya, Bang. Ikan melut mati ditesuk. Cakel! Alhamdulillah, kudu masaknya. Cakel! Eh, nih, kepalang pintu kagak izin lu masuk sebelum penuhin perseratannya. Iya, 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 iya. Bang, jadi ceritanya kagak mau ngalah, nih? Agak. Begini, Bang. Ibarat baju kepalang basah. Cakel! Masak nasi udah jadi bobor. Cakel! Biar kata air mati berkalang tanah, setapak pun gak bakalan air mundur, Bang. Jadi lu padahal kagak mau mundur, nih? Iya, Bang. Apa ya, Bang? Lupa! Ikan melut mati ditesuk. Cakel! Alhamdulillah, kudu masaknya. Cakel! Eh, nih, kepalang pintu kagak izin lu masuk sebelum penuhin perseratannya. Ntar dulu, nih. Jadi kalau mau dapet perawan sini, kudu pakai syaret, Bang. Ya, adek. Jadi pengen juga ada, apalagi perawan. Kalau begitu, sebutin ya syaratnya, Bang. Lu pengen tahu apa aja syaratnya. Iya, sebutin, Bang. Kudal lumping dari Tangerang. Cakel! Halipin mati, cari menantu. Cakel! Kesang kuping, lu terang-terang, adepin dulu jagoan gue satu persatu. Jadi kalau mau dapet perawan sini, syaratnya kudu berkelahi, Bang. Lagu. Begini nih, Bang. Titang di langit, sawan-awan. Cakel! Ay, itungin beribu satu. Cakel! Berapa banyak, Bang, punya jagoan? Ay, adepin satu-satu. Nih. Nih, jawara ay, ri, keluarin. Ay juga punya, Bang. Han, maju! Nih, jawara ay, hurraj! Nih! Ay, anda kan! Iboga 하나, Abil! Ay juga olmayi vide��맘� אותi beru- jira Group дан beru- Ay juga punya, 바ắc- I DONUHA!!! Aienia m工 Agrako! Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Astagfirullahaladzim Terima kasih telah menonton Semuanya sah Selamat menonton Suami bertugas menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton! 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 Kepinteran hanya numerikal saja, pun pinter matematik dianggap bagus, tidak juga. Makanya tadi disampaikan ada literasi, ada numerikal, hitung-hitungan, scientific, dan ada karakter. Nah karakter Pak Iwan kosong Pak, dalam narasi-narasi pendidikan formal. Nah Jabar Masagi itulah kami mengisi kekongsongan dimensi yang ketiga dengan kearifan lokal. Kalau kita bedah kearifan lokal, Jawa Barat itu adalah provinsi, tapi bukan batas budaya. Dulu Banten Jawa Barat, oleh keputusan politik Banten bukan Jawa Barat. Makanya akhirnya pada baringung, kita tahu provinsinya Jawa Barat. Lantaran paling barat mah, bukan Jawa Barat lagi, tapi Banten. Iya mah provinsi nyang-nyang ke Barat, kira-kira. Jawa paling barat mah Banten. Makanya ada demo-demo pengen ganti nama, mangga itu mah dinamikan. Jadi, kalau di zoom peta Jawa Barat, di tengah Kakenca Kakatuhu, itu Sunda Priangan, juga Pak Gubernur, Raksukanakia, Kirang Langku. Ke utara, bahasanya Jawa, saya waktu pilgup dengar, tidak bahasa Jawa ya. Nah, kampanye di Cirebon, kampanye di Indramayu, dan memang berbatasan. Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Munkaberebes, bahasa Sunda orang berebesnya. Tapi karena di batas politik, berebes masuknya ke Jawa Tengah. Makanya ada istilah cilaca pencician makuduna Sunda, Jawa Baratnya, tapi di Jawa Tengah itu. Pindah sedikit ke arah Barat, kita menemukan di Bekasi, Kerawang sedikit, Depok, itu budayanya Betawi Melayu, yang tadi dipertontonkan. Jadi, Jawa Barat tidak 100% identik dengan Sunda Priangan, tapi ada tiga irisan, itulah kita ambil, Pak Iwan, sebagai sumber-sumber bagaimana karakter ini dilakukan. Mau ngasih hadiah sekarang ke anak-anak, mau? Hadiah. Siapa hari ini yang sebelum pergi sekolah mencium tangan ibunya? Oh, ada. Alhamdulillah mayoritas, saya pilih aja ya. Pak Abis, hari ini Pak. Siapa di antara yang ngacung, yang ulang tahun di bulan November? Ya udah, ATT sini. Api, Pak. Duh, satu. Iya, ntar dulu. Laki-laki ada, yang cium tangan ibunya pagi ini ada? Ada. Dan tahunnya November ada? Cium tangan ibu dan ulang tahun November ada? Laki-laki enggak ada? Laki-laki dulu, enggak ada laki-laki yang ulang tahun November? November? Cium tangan ibu? Ya udah, depan. Pak Abis, November? Belah kiri saya. Sekarang jujur ya, jujur ya. Siapa yang sebelum ke sekolah atau kemarin lah, tiba-tiba enggak sengaja menolong orang? Ada enggak? Wah, Abis pisan, Pak. Nau. Abis, menolong orang, Pak. Menolong nak, kuma? Nolongan anubutuhun. Oh, nolongan anubutuhun. Ada yang enggak sengaja di jalan, tiba-tiba nolongin orang, ada? Memberi sedekah, menyeberangkan. Ada? Oh, ada? Neng ke sini. Ini Neng yang pakai merak ya, yang ngacung. Siapa di sini yang suka video call sama ibunya? Coba sekarang, sekarang telepon ibunya, bilangin ada Pak Gubernur. Siapa yang paling cepat, wajah ibunya muncul di HP-nya maju ke depan? Ayo. Saya ulangi. Siapa yang berhasil di detik-detik ini, nelepon video call ibunya, langsung ke depan. Sudah, satu. Satu lagi perempuan ada. Mana ibunya? Oh, iya. Oke. Siapin dulu ke ibunya. Sudah. Kamu sudah kontak sama ibu? Mana video call? Oke. Sudah cukup ya? Ini perwakilan aja. Sini mana? Coba liatin videonya. Mana si mamahnya? Oh, belum. Belum connect ini mah. Oh, udah connect kembang. Ibu, namina, sahak? Sahak, bu? Ibu Hanung. Kumaha damang, Ibu Hanung? Pertanyaan penting, Ibu Hanung. Siapa nama kamu? Hah? Sefa. Iya, si Sefa sok neleponan ibu, Tara. Oh, sering. Berarti betul ya, dekat dengan ibu ya? Suka cium tangan ibu enggak? Oh, suka. Sudah, lulus. Hadiah 250 ribu. Ini ibunya? Oke, namanya siapa? Nama kamu? Oh, Fanda. Kok ibunya awet muda? Ibu apa kakak ini? Oh, ibu. Nama kamu siapa? Nofanda, anak baik, bu. Oh, Alhamdulillah, anak soleha suka bantuin jualan. Wah, tepuk tangan. Ya, hadiah 250 ribu juga. Udah, cukup. Kamu ngambil hadiahnya ke ajudan saya. Mana? Udah connect belum? Mana? Gembor keneh. Siapa tadi yang enggak sengaja nolong orang? Kamu. Ya, kamu nolong apa? Siapa? Kapan? Lagi beresin lemari aja, terus kebetulan banyak baju yang udah enggak kepake, jadi saya sembahkan ke yang Cianjur. Udah. Kamu anak sekolah mana? 25. 25 keren. Wah, hadiah 250 ribu dari Pak Gubernur. Kamu tadi apa? Perannya ulang tahun? Nggak, nyum tangan ibu ya? Rutin? Kamu hadiahnya Topi boleh? Ini Topi lebih mahal dari duit, karena ada tulisannya RK di Duan Kamil. Ada Topi? Ini kalau dijual bisa juta-juta. Oh, langsung dipake. Cepot, hoyong, cepot. Aduh, hoyong, Pak. Coba dipake. Cepot pasti yang hiji. Eh, pas emang lah hiji, Pak. Kumaham, pake nada badang. Wiyoseku dalangnya, Pak. Coba cepot, hari bisul bahasa Sundana naon. Apa? Bisul, bahasa Sundana. Bisul. Jerawat, anu badang. Ya, betul. Siapa yang katar ketir? Anu osok dina... Dina naon. Tatangan na ping-ping. Oke, kembali ke tempat silahkan. Atunut. Jadi itu, Pak Ewan, kira-kira ya. Adik-adik dengerin ya, pertanyaan Pak Gubernur nih. Kalau ada dua serigala, ya. Satu serigala hitam, galak. Dua serigala putih, baik. Pertanyaan. Serigala mana yang paling patuh kepada kita selaku pemiliknya? Hitam. Putih. Serigala yang patuh kepada kita adalah serigala yang rajin diberi makan. Kalau yang rajin diberi makannya yang hitam, galak, dia yang menjadi patuh ke kita. Kalau yang diberi makannya serigala putih, baik, maka dia yang paling patuh ke kita. Nah, apa? Sifat manusia juga sama. Di dalam diri kita ada dua serigala di dalam diri kita. Sifat baik, sifat buruk. Kalau sifat buruk selalu dikasih panggung, istilahnya diberi makan, maka kamu jadi orang jahat. Karena memberi panggung kepada hal-hal buruk dalam pribadi kamu. Tapi kalau kamu rajin memberi panggung, bergaulnya dengan orang-orang baik, dididiknya oleh guru-guru yang soleh, yang berkarakter, maka yang muncul keluar adalah sifat kamu yang baik dan kamu tercitrakan jadi orang baik. Itu. Najabar Masagi, Pak Iwan, bermaksud agar semua anak-anak Jawa Barat memiliki karakter serigala putih baik. Tepuk tangan untuk ini. Ada lima, Pak. Satu, menijin Pak Bupati ini bahasa Sunda ya. Satu, Niti Surti, Pak. Surti itu sensitif. Nah ini Pak Nitiya kurang Niti Surti. Coba kenal Pak Nitiya kurang Niti Surti. Contoh, nyuguhan ke Pak Bupati, tapi di, masih dijekrek ini. Di Pak Bupati ini tadi temelongwe, katuangnya. Itu tiasa dibuka. Jadi Pak Nitiya tolong buka. Mana Pak Nitiya? Di konciken nih. Ya di konciken, jadi kan sehingga bahasa-bahasa ini, keritikan ini. Kalau nyuguh, buka. Buka, Pak Dedewe. Kita nyuguhan Pak Bupati, karunya. Masih di-stapler kayaknya. Coba tebih. Coba tebih TND, lapar. Aduh karunya. Nah, poin maaf ya. Itu contoh. Aku doa apa sensitif. Oh, si A.A. juga namah lapar. Si A.A. juga karek pegat. Di tikung kabogohna, kabogohna. Di hibur. Ya. Di hibur. Nah ini contoh Niti. Surti. Dua. Ada lima, Pak. Niti harti setelah sensitif memahami, dia akhirnya tahu maksudnya. Itu yang dipelajarikan. Bahwa ini baik, ini buruk, merah diam, hijau maju. Berarti sudah paham. Setelah Niti harti, masuklah yang tulisan di belakang. Buktikan Anda menjadi manusia yang berperilaku seperti yang diharapkan. Setuju? Setuju. Nah, Anda-Anda masih di level itu. Yang keempat, Pak Gubernur. Levelnya. Niti bakti. Setelah paham, sensitif, kemudian menjadi manusia yang bermanfaat, dan sekarang berbakti. Seperti Pak Iwan, seperti Pak Bupati. Itu sudah level empat. Yang terakhir, Niti sajati. Kira-kira begitu ya. Menjadi manusia teladan. Tuturi, Handayani di ujungnya. Kira-kira gitu ya. Jadi, poinnya, saya ingin mewariskan, kami ingin mewariskan, bahwa menuju Indonesia yang emas itu tidak akan sampai kalau kita hanya mengajarkan anak-anak urusan otak kiri kanannya, tapi bukan hatinya. Setuju ya? Setuju. Karena manusia Jawa Barat, fisiknya harus kuat, otaknya harus cerdas, hatinya harus berahlak, dan ahli ibadah juga. dengan kearifan lokal. Saya kira itu. Makanya hari ini, Pak Iwan dirayakan praktek-praktek baik tadi. Makanya saya panggil tadi. Hal kecil. Tapi harus dilakukan. Pak Gubernur, saya akan tenang, saya akan tukuhnya, saya akan mencari Pancasila, saya akan mencari masyarakat. Kenapa ada tukuh? Saya akan mencari. Mohon, kemahata? Harus ada simbol pengingat. Bahwa di tempat yang istimewa, istimewa mulia ini, kita bertekan. Hari bertekan-tekan bisa dipidatokan, atau juga diam, tapi diam memberikan arti. Makanya setelah pidato saya, kita meresmikan Tugu. Apa nama Tugunya, Ibu Iba? Loh, Pak Janting. Kokonama Eta ya? Tugu. Sekolah model Jabar Masagi. Saya kira itu ya, adik-adik. Dan tolong ini kebanggaan, Indonesia ini keren. Setuju? Setuju. Ini survei internasional nih. Dimanakah negeri yang paling indah sedunia? Indonesia. Masih survei mengatakan, nomor satu? Indonesia. Nomor dua? Diwastra Dwiwai. Selandia Baru. Ya. Dimanakah negeri yang paling baik hati, atau generosity indeksnya tertinggi di dunia, nilainya 68 adalah? Indonesia. Artinya dia hobi berbagi. Makanya sekarang Cianjur lagi kesusahan. Semua orang tidak senyaman kita. Tolong dibantu. Kumpulin, sodakoh, uangnya, apanya, dan sebagainya. Survei ketiga, dimanakah pemuda dunia yang paling optimis terhadap masa depannya, nomor satu adalah? Indonesia. Itu serigala putih. Sekarang serigala hitam hasil surveinya. Dimanakah masyarakat yang paling julid se-Asia Pasifik? Netizennya adalah? Indonesia. Segala di komen, Pak. Segala di komen. Mumpangi juga nupang sopananya. Mumpangi di medsos, panggalakna, ngabuli, bodyshaming, dan sebagainya. Itu serigala hitam yang harus kau lawan. Setuju? Setuju. Maaf-maaf ya. Dari 11 negara ASEAN yang disurvey, siapakah IQ-nya terendah di ranking 10 adalah? Indonesia. Jadi PR para guru, nah di antara kebaikan serigala putih, masih ada PR serigala hitam. Wah ya. Nah, makanya kita kerja sama-sama, tugas kita tidak mudah. Pak Iwan, dulu juga saya guru, tapi guru kepada mahasiswa. Ya, ini hanya judul-judulan. Tapi sama saja guru, saya dosen di ITB, yang ditakdirkan wali kota, kemudian jadi gubernur. Nah, apapun itu, mudah-mudahan acara kita berlangsung dengan lancar. Amin. Saya doakan, Jawa Barat, menjadi masyarakat pemudanya tadi ya, yang berkarakter, pemudanya yang sangat toleran. Amin. Kurikulum anti-radikalisme, Pak Iwan, pertamuan Indonesia, sudah kami launching di awal tahun. Kurikulum anti-korupsi, sudah kami launching, pertama di Indonesia juga, sudah kami lakukan. Dan kurikulum pendidikan karakter Masagi. Insya Allah, kalau menurut Teori Mah, benteng pertahanan, Pancasila di pemuda-pemudi Jawa Barat, sudah kami siapkan. Tinggal dipraktekan, oleh para guru-guru semuanya. Terima kasih, Haturnohon, di kanan ada Luna Maya, si Ibu GRK. Di kiri ada Aura Kasih. Sekian pidato dari saya, Haturnohon, terima kasih. Mengapa Pak Gubernur, orang resmikan itu Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa? Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Doktor Honoris Kausa Muhammad Ridwan Kamil, STM UD, untuk menuju Tugu, untuk meresmikan Tugu Sekolah Model Profil Pelajar, Pancasila Jabar Masagi. Pancasila Jabar Masagi. Pancasila Jabar Masagi. Pancasila Jabar Masagi. Topuk tangan untuk para iri suma. Kita sedang saksikan, Bapak Bukur Rujual Barat, untuk seks foto terlebih dahulu. Peresmian Tugu Sekolah Model Profil Pelajar Pancasila Jabar Masagi, telah dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Ya, dan selanjutnya kita akan menyimak dan menyaksikan Rampak Silat, persembahan dari peserta diri kelas 11, STM Negeri 25 Bandung. Ya, mohon berkenan kepada Bapak Gubernur, Bapak Dirjen Pau di Stagmen Kemendik Buristik, Kepala Dinas, Kepala KCD, Kepala Bidan Pijajaran, untuk berpartisipasi dalam Rampak Silat ini. Rampak Silat ini dihadiri oleh seluruh peserta diri kelas 11, yang berjumlah 422 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rampak Silat ini diikuti seluruh peserta diri kelas 11, yang berjumlah 422 orang. Peserta diri kelas 11 secara rutin berlatih, dengan dibawah bimbingan Bapak Deden Herndrayana. Terima kasih telah menonton! 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 menyediakan penampilan hasil kreativitas Niti Bukti Jawa Barat yaitu penampilan kirapanji dan heleran jampana serta tarisiu hasil kreativitas peserta didik kelas 12 festival jampana atau heleran budaya sebagai media untuk memperkenalkan potensi budaya pariwisata perdagangan dan hasil bumi selain sebagai media promosi karnaval Grand Budaya ini memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kreasinya sebagai upaya melestarikan nilai budaya dan tradisi positif selamat menikmati